Ibu Letu Fardana pasrah anaknya tak berjodoh dengan Ayu Ting Ting. Ibu Letu Fardana, Rakaia ikut angkat bicara terkait gagalnya sang putra menikahi artis Ayu Ting Ting. Rakaia menyinggung alasan sebenarnya Ayu Ting Ting dan Letu Fardana putuskan hubungan. Hal itu terungkap dari laman Instagram at rumpi garis bawah gosip, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Rakaia mengaku sudah pasrah dengan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak. Mereka, dua-duanya kasih kabar ke kita seperti itu. Ya sudah, mau gimana lagi kan? Kita tinggal terima aja, ujar Rakaia. Ia menuturkan baik Ayu maupun Fardana keduanya memang anak yang baik. Tetapi, mereka ditakdirkan bukan untuk bersama. Dua-duanya sama-sama baik. Dana anaknya baik, Ayu juga anaknya baik. Cuma mungkin memang tidak baik jika bersama, ucapnya. Meski gagal mendapatkan mantu seperti Ayu, Rakaia sudah legowo atas takdir bahwa keduanya memang tak berjodoh. Balik lagi ke takdirnya, kalau memang takdirnya Allah mereka belum berjodoh ya berpisah dengan sendirinya, ujar Rakaia. Ayu Ting Ting mengaku dengan senang hati mengembalikan seluruh barang seserahan lamaran kepada keluarga Muhammad Fardana. Padahal awalnya, ayah Fardana, Darsi Akib sempat melarang Ayu Ting Ting mengembalikan barang seserahan tersebut. Iya, karena yang awalkan sebenarnya tanggal 27 kemarin pas kita ketemuan antar keluarga itu, antara orang tua, sebenarnya kita sudah tanya itu ke Papa. Kita mau kembalikan semua seserahan, kata Ayu Ting Ting di acara Brownies Trans TV. Terus Papa bilang, gak usah, jangan. Itu sudah menjadi rezeki Ayu. Sudah menjadi hak milik Ayu, sambungnya. Ayu pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengembalikan seserahan. Jadi kita keluarga perempuan sangat menghormati keputusan Papa. Jadi kita anggap itu sebagai hibah, hadiah. Ini beda ya, bukan mahar. Ini seserahan. Kalau mahar itu kan syarat sahnya sebuah perkawinan. Jadi ini kita sebutnya seserahan, hibah, hadiah, tegasnya. Namun selang beberapa hari setelahnya, Ayu mendapatkan pesan dari Fardana. Dalam pesan tersebut, Fardana meminta Ayu mengembalikan barang seserahan kepada sang ibu, Rakaia. Pada saat itu juga, anak Abdul Rozak dan Umi Kalsum ini telah mengembalikan seluruh barang seserahan ke pihak Fardana. Pas tanggal 3 Juli Mas Dana, saya mendapatkan pesan dari Dana Gituya, bahwa dia meminta semua hantaran dikembalikan kepada ibunya. Gitu, kata Ayu Ting Ting. Ya, sudah dengan senang hati, Ayu kembalikan malam itu juga, ibu dia. Video pernyataan Ayu ini pun ramai diunggah oleh akun-akun lain di media sosial. Tentunya warganet pun langsung memberikan reaksi beragam. Henry Baskoro Hendarso atau NG mengomentari perihal pedangdut Ayu Ting Ting gagal menikah dengan Letu Muhammad Fardana. Terkait kabar Ayu Ting Ting dua kali gagal menikah, NG ternyata sudah punya firasat sejak awal. Firasat dan kecurigaan NG itu disampaikan lewat sang kuasa hukumnya, Denny Karel. Mewakili sang klien, Denny Karel membongkar obrolan terakhir dengan NG. Lewat sambungan telepon, keduanya diketahui tengah membahas terkait rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana. Saat obrolan terakhir mereka, Terima kasih telah menonton!